Halo semuanya, kembali lagi dengan Gus ini Alvan di channel Alvan dan ya selamat datang di Tupper tutorial server dan di video tupper kali ini aku bakalan memberikan tutorial kepada kalian semua itu gimana caranya kalian membuat gacha seperti di Viva SMP yoi. Oke gimana caranya? Langsung saja kita mulai. Let's go! Nah oke seperti biasa itu disini kita tuh membutuhkan sebuah server. Nah kalian tuh seserah kalian mau pakai server dari apa misalnya Atherno, server pro dari hosting atau dari PC kalian tersendiri tuh nggak apa-apa terserah kalian. Nah kalau kalian udah punya server itu kita tuh membutuhkan beberapa plugins ya di sini. Nah itu ada sekitar berapa ya? Nah disini ada sekitar 50 plugins kalau nggak salah. Itu pertama ada golden crate. Nah ini yang paling penting nih ini tuh bikin gachanya. Jadi kalian tinggal download aja golden crate ini. Karena kan ini dalam bentuk zip nih. Dalam bentuk zip. Nah ada golden crate sama next engine ini dua-duanya kalian masukin aja. Jangan satu aja tapi dua-duanya. Terus ada citizens ini citizens. Nah itu kalau citizens ini kan berbayar. Kalian tuh bisa bisa ke bagian ini. Ada tulisan ini. Same version for free tinggal klik yang here ini. Terus ntar bakal masuk ke sebuah website. Nah terus disini ada maven project citizens 2. Ini kalian tinggal tekan aja. Udah gitu aja sih caranya. Terus ke bagian holographic display ini juga penting. Ini kalian tinggal download aja. Terus ada fault. Kalian tinggal download. Sama yang terakhir ada Sntlx. Oke ini penting juga sih. Masa kalian nggak punya Sntlx sih? Kalau udah semua ini kalian tinggal masukin ke server kalian ya. Nah ini misalnya aku udah di serverku. Kalian tinggal masukin ke bagian plugins. Kalau misalnya nggak ada plugins. Nah kemarin ada yang komen. Bang aku nggak ada folder plugins. Nah itu berarti kalian harus pakai versi Minecraft paper ya. Kalian tinggal pakai paper aja. Jangan pakai vanilla. Kalau udah ada folder pluginsnya kalian tinggal masukin aja disini. Nah ini aku udah masukin nih semuanya. Nih udah ada lah disini. Nah kalau udah kalian masukin kalian tinggal restart server kalian. Oke. Oke mari aku restart serverku dan kita lanjut di Minecraftnya. Oke. Let's go. Eh aduh tunggu-tunggu-tunggu sabar. Tenang-tenang. Oke. Aku semua mau mengingatin bagi kalian yang belum subscribe. Kalian ya boleh kali lah ya. Boleh lah bro ya. Kalian tekan subscribe di bawah dan juga aktifkan loncengnya. Dan kalau kalian belum like. Silahkan juga di like. Oke. Kalau boleh sih. Nah. Bisakah video ini menyentuh 500 like? I don't know man. Oke. Bye bye. Nah ini aku udah di Minecraftnya. Nah. Kalau di Viva itu kan ada gacha tuh ada banyak ya. Gak seman satu ya. Itu pertama ada yang kayak NPC gini nih. NPC gacha. Ada burhan crates. Ada sama yang terakhir tuh kalau nggak salah ya. Ini ada ranger set pack. Nah ini. Nah ada tiga ini. Jadi ya caranya hampir sama. Dan oke. Mari kita tuh pertama kita coba buat yang NPC gacha ya. Mari kita tengok tuh gimana sih NPC gacha di Viva SMP. Nah. Kalau nggak salah tuh NPC gacha disana tuh harus pakai key. Itu namanya Viva key. Jadi kita harus punya Viva key untuk bisa nge-gacha disini. Nah. Yaudah kita coba ya. Aku punya 63. Kita tinggal klik kanan aja. Ya. Seperti inilah ya. Ini hadiahnya belum ku set sih. Tapi itu terserah kalian. Kalian bisa setnya tersendiri nanti. Aku bikin gini aja. Oke. Nah ntar. Nah udah siap kan. Nah. Itu gimana cara buatnya bang? Oke. Ini aku tunjukin nih. Misalnya aku mau buat disini nih. Pertama. Itu kalian bikin NPCnya dulu. Pertama itu kalian berdiri. Jadi misalnya aku mau bikin NPC disini nih. Jadi aku berdiri disini. Terus aku bikin NPC create. Nah. Terus kita kasih namanya. Terserah kalian lah. Kalian mau kasih nama apa. Misalnya Udin. Udin gacha. Nah. Ini udah jadi Udin gacha. Terus. Langkah berikutnya tuh kalian golden crate editor. Nah. Kalau udah golden crate editor. Kalian tinggal crate manager. Terus kalian bikin crate baru. Karena aku mau bikin gacha baru. Crate baru. Terus aku bikin Udin. Nah. Ini ntar ada Udin crate. Mana dah? Ini Udin crate. Udin crate. Nah. Terus kalian tinggal pilih. Itu pertama. Ingat ya. Keren ikutin aja. Pertama itu ke ini. Bagian templatenya tuh kalian bikin wonder. Jadi kalian tinggal klik kiri aja. Terus kalian pilih yang wonder ini. Nah. Kalau udah. Terus tuh kalian ke bagian ini nih. Rewardnya. Misalnya aku mau bikin rewardnya tuh ada 5. Kalian juga bisa atur mau berapa maksimal rewardnya. Berapa minimal rewardnya. Kalian tinggal ganti disini aja. Terus kalau kalian mau tambahin rewardnya. Kalian tinggal add reward. Boom. 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 Misalnya aku mau bikin 3 dulu nih. Oke. Aku mau bikin 3. Nah. Terus bang. Gimana cara ganti rewardnya? Rewardnya. Nah. Yaudah. Kalian tinggal. Misalnya ke reward 0. Kita mau ganti nih ya. Aku mau ganti ke chest. Nah. Tinggal. Taruh aja. Tinggal drag aja ke sini. Terus. Kalau mau ini juga. Ini juga kalian ganti disininya. Nah. Nah. Yaudah. Ini cara gantinya cukup simpel. Tinggal di drag aja ke sini. Nah. Kalau udah. Itu kalian tinggal return. Terus mau yang ini nih. Ini yang kita mau ganti nih. Aku mau ganti ke seed. Nah. Misalnya ke seed. Nah. Yaudah. Ini juga diganti bagian sini. Nah. Kalau udah. Tinggal return. Terus satu ini. Nah. Bagian ini. Misalnya aku mau bikin. Itu tuh susah didapetin. Nah. Kita bisa buatnya tuh gini. Misalnya aku mau breed ini kan. Breed. Aku taruh sini. Boom. Terus sama di sini. Nah. Terus. Kita kecilin change-nya. Misalnya. Cuman 5% lah. Jadi susah untuk didapetin. Nah. Jadi kita tinggal klik kiri. Terus bikin 5%. 5 aja. 5. Udah. Jadi 5%. Sangat easy-peasy. Kalau udah. Kita bikin rewardnya ini. Kita tinggal tekan return. Terus. Apalagi ya. Nah. Ini. Ke bagian key itu nanti. Ini nanti. Nanti dulu. Kita tuh sekarang tuh. ke bagian ini. Attach NPC. Kita tinggal klik kiri. Nah. Terus. Kita tadi tuh kan. Kita buat NPC tuh mana ya. Ini. Udin Gacha nih. Nah. Terus. Di Udin Gacha itu ada tulisan ID 2. Nah. Kalian. Tinggal bikin aja 2. Sesuai dengan ID-nya si NPC kita. Karena si Udin Gacha itu ID-nya 2. Jadi aku bikin 2 juga di sini. 2. Nah. Udah. Terus udah. Udah jadi sih sebenernya. Nah. Terus. Langkah selanjutnya tuh. kita bikin kuncinya. Key-nya. Ini kan Viva Key nih. Jadi kita mau bikin Udin Key. Nah. Caranya tuh ke Golden Crate Editor lagi. Terus. Ke bagian Key Manager. Nah. Di bagian Key Manager ini. Kita tinggal bikin New Key. Kita bikin aja Udin ya. Udin aja. Terus. Ntar terjadi lah aja. Udin. Udin Key. Nah. Ini udah ada namanya Udin Key. Kalian tinggal ke bagian Balik lagi ke Crate kita tadi. Kita ke Crate Manager. Terus kita ke Udin Crate. Nah. Terus di bagian sini. Itu kalian tinggal ke bagian Key Manager tadi. Ini dia nih. Ini kan. Nah. Terus yaudah. Kalian tinggal bikin aja nih. Cara ini mana tadi. Udin. Nah. Ini Udin nih. Udin. Udah. Jadi sih. Itu aja sih. Ejet-bejet. Nah. Terus Bang. Bang. Aku mau ngambil kuncinya dimana Bang? Yaudah. Kalian tinggal. Golden Crate. Give Key. Nama kita. Terus Udin. Misalnya aku ngambil 10 dah. Nah. Yaudah. Ini aku udah dapet Udin Key 10. Terus. Kalo aku misalnya aku nggak punya Key nih. Aku misalnya nggak punya Key nih. Aku nggak bakal bisa buka men. Karena aku nggak punya Key-nya. Jadi. Kalo aku ngambil Udin Key. Aku pasti bisa buka sih. Oke. Mari kita coba ke Hoki-an kita. Lagi nih. Ejet-bejet. Nah. Ini aku dapet chest doang nyeri. Yaudah. Gitu sih caranya sih. Sangat Ejet-bejet. Kalo untuk bikin NCP si Galcatu seperti ini. Jadi. Mari kita lanjut ke yang kedua. Itu adalah cara buat Burhan Crate. Itu Burhan Crate gimana Bang? Nah. Itu kayak gini nih. Ya. Kalo misalnya nggak mirip ya. Ya. Ya maaf kan saya. Misalnya kita coba nih ya. Burhan Crate itu kita butuh Burhan Key juga. Jadi. Jadi disini ada Burhan Key. Kita tinggal ambil. Nah. Coba kita lihat itu Burhan Crate itu gimana. Seperti ini dia. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Nah. Di aku cuma dapet roti doang anjir. Yaudah. Dan nggak apa-apa dah. Nah. Tuh gimana cara buatnya Bang? Sebenernya caranya tuh sama aja ya. Kita coba. Kita coba buat ulang dah ya. Kita coba buat ulang. Kita pake Shulker Box. Karena di Viva kalo nggak salah pake Shulker Box sih. Kita coba bikin disini dah. Disini. Disini. Kalo udah. Terus kita tinggal ke Golden Crate Editor ya. Kita Golden Crate Editor. Terus kita buat baru lagi. Misalnya. Aku mau buat itu namanya Mona dah. Mona udah. Terus mana dia. Nah ini. Mona Crate udah ada. Terus tinggal tekan aja. Kayak tadi. Nah. Itu kita ke bagian template. Nah. Tadi itu kan Wonder. Nah. Kalo untuk Burhan Crate itu. Itu pake template yang namanya Roll Forward. Nah. Ini. Jadi kalian tinggal tekan aja. Boom. Terus. Bang. Gimana caranya buat ini Bang? Anjay. Efek-efek gini. Gimana cara buatnya Bang? EJP. EJP. Kalian tinggal ke Golden Crate Editor. Terus kita balik ke Mona tadi ya. Mana ya Mona ya. Ini Mona Crate. Terus kalian ke bagian block effect ya. Ke bagian block effect itu. Kalian tinggal ganti ke bagian. Ini. Model. Pertama modelnya tuh kalian ganti ke Vortech. Kalian tinggal klik kiri. Boom. Sampai Vortech. Mana Vortech? Nah. Ini Vortech. Terus ke bagian partikel. Kalian tinggal ganti ke bagian ini. Kalian tinggal klik kanan aja. Itu ganti ke Fireworks Park. Mana? Fireworks Park. Ah. Ini dia. Fireworks Park. Kalian tinggal ganti ke ini. Bam. Udah. Udah jadi sih. Terus selanjutnya itu. Kita ke bagian Reward Manager dulu ya. Kita coba bikin hadiahnya. Hadiahnya terserah kalian mau bikin apa aja. Aku bikin 3 aja sih. Default aja sih. Kalau kalian mau bikin banyak juga terserah kalian. Terus kita ke bagian ini. Kalian tinggal ganti aja. Misalnya. Dapat Sugarbox lagi. Ini. Nah udah. Terus yang ini misalnya dapat Apple 64. Terserah kalian sih. Nah. Ini. Misalnya dapat chest lagi. Ya terserah kalian lah. Mau ganti apa. Mau ganti item OP juga boleh. Kalian tinggal dragin aja ke sini. Terus udah. Kalau udah. Kalian tinggal ganti. Kalau udah kalian tinggal ke bagian. Mana ya. Eh nih nih. Ke bagian hologram. Kan kita mau bikin kayak gini nih. Burhan Crate. Nah. Itu kalian ke bagian hologram ini. Hologram. Blok hologram. Pertama itu kalian klik kanan. Untuk ngilangin tulisan mystery crate. Sama boy a crate ini. Karena kita gak perlu itu. Kita tinggal klik kanan. Nah. Udah ilang. Nah. Terus kita klik kiri. Boom. Nah. Disini kita tinggal. Ngasih nama aja. Untuk bikin. Misalnya aku mau bikin. Gini. Dan 6. Mona. Dan E. Crate. Kalian terserah kalian mau bikin namanya apa. Itu terserah kalian. Ini biar bagus aja. Ada namanya di atas. Sama. Kalau udah kalian buat seperti ini. Kalian tinggal. Tekan itu. Tombol tengah itu. Yang untuk scroll itu di mouse. Namanya ini. Middle click ya. Nah. Langsung udah enable yes. Terus kalau udah tinggal ke bagian ini. Block location. Kalian tinggal klik kiri. Terus kalian klik ke. Shulker box nya. Eh mana sih. Udah jadi dong. Sangat ejet pejet. Nah. Kalau untuk bikin key nya itu sama aja. Kayak yang tadi ya. Kalian tinggal ke golden. Crate editor. Terus kalian tinggal bikin key manager. Kalian bikin key baru. Misalnya. Mona. Udah jadi. Mana dia. Ini dia udah jadi. Kalian tinggal connectin aja. Ini Mona crate. Kalian tinggal connectin aja. Kesini. Ke bagian ini. Key manager. Ranger. Sama aja. Jadi caranya sama aja. Ya. Udah jadi. Seperti itulah. Terus kita ke bagian terakhir itu ada. Mana ya. Ini nih. Ya gini sih. Ranger set pack ya. Nah. Ini nih. Bedanya itu. Kalau yang itu kan kita butuh key. Ya. Ini butuh uang. Bisa pake uang lah ya. Nah. Itu caranya. Cukup simple ya. Sama aja sih. Kita coba bikin ya. Kita coba bikin. Kayak gini juga ya. Kita coba bikin ulang. Kita bikin disini. Lako terbang. Oke. Kita tinggal ke golden crate editor lagi. Terus kita crate manager. New crate. Misalnya. Apa ya. Kentang dah. Kentang. Kentang. Udah. Itu namanya terserah kalian. Itu gak ada pengaruhnya juga sih. Terus ke kentang crate. Nah. Disini. Kalian itu. Kalau gak salah ya. Itu template yang disini tuh agak beda dari yang lainnya. Itu template-nya kalau gak salah itu pake yang namanya csgo. Ya ini csgo. Kalian tinggal klik kiri. Terus ke bagian. Mana lagi ya. Ke bagian open cost. Karena kan kalau mau bukanya itu butuh uang. Jadi disini kita tinggal ganti disini. Ada tulisan money-nya. Ini kan money-nya 0 nih. Jadi kita tinggal gantinya tuh. Caranya kita tinggal klik kiri. Bam. Terus kita tinggal ganti disini. Misalnya 100 ribu ya. Kan kalau di viva itu 100 ribu. Nah. Jadi kita bikin 100 ribu juga. Bam. Udah jadi. Sangat aja. Terus. Kita ke mana lagi ya. Nah. Ini ke bagian block effect ya. Kita mau bikin kayak gini. Jadi kita miripin aja dah. Itu kalau gak salah itu. Modelnya itu beacon. Ya. Kita bikin beacon. Terus. Efeknya itu flame. Yang ini dah. Ini dah flame. Udah. Terus. Terus apa lagi ya. Ke bagian reward manager. Nah. Ini sama aja sih. Gak ada bedanya. Kalian mau bikin. Misalnya aku mau bikin max-nya cuma 2 aja dah ya. Kalau mau bikin max-nya 10 juga boleh. Terserah kalian sih. Aku bikin max-nya 2 aja. Jadi. Nah. Ini max-nya udah 2. Jadi. Misalnya hadiahnya cuma 2 ini. Dikit banget anjir. Ini aku bikin 2 aja. Terus kita tinggal ganti disini. Bam. Taruh disini juga. Bam. Sama ini. Misalnya mau aku ganti aja ya. Bam. Sama ini. Bam. Nah. Udah sih. Udah jadi sih. Kalau rewardnya. Misalnya kan. Kalau di V5 SMP itu kan rewardnya. Misalnya item OP tuh. Cara nambahnya sama aja sih. Kalian tinggal replace-in aja. Misalnya disini. Misalnya. Misalnya disini ada pedang nih. Kalian tinggal drag kesini. Dan drag kesini. Udah. Jadi sih. Sama aja. Nggak perlu. Nggak perlu ribet-ribet ya. Caranya sama aja. Jadi. Kalau. Aku bikin gini aja. Karena ini cuma contoh ya. Kalau kalian mau kreasiin. Kalian terserah kalian aja. Aku mau buat kayak gini aja. Karena ini cuma contoh ya. Jadi. Kalau udah. Kalian tinggal ke bagian ini lagi. Blok hologram ya. Sama kayak tadi. Kalian klik kanan dulu. Untuk ngilangin yang nggak perlu. Klik kanan. Terus klik kiri. Terus kita mau bikin. Kayak gitu juga. Tapi kita ganti namanya. Jadi kentang set pack. Dan 6 dan L pack. Nah. Terus. Kita tambahin lagi ya. Misalnya. Kita ngasih tau. Kalau ini kita butuh uang 100 ribu. Jadi kita tambahin lagi. Tinggal klik kiri lagi. Terus. 100 ribu. Nah. Udah. Kalau udah. Udah. Udah bikin kayak gini. Kalian tinggal. Tekan. Scroll itu lah. Tombol scroll kalian tekan. Bam. Nah. Terus ada tulisan enable. Yes. Berarti udah. Udah on lah berarti ya. Terus. Yang terakhir tuh. Kalian ke bagian ini nih. Blok location. Sama kayak tadi. Kalian tinggal klik kiri. Terus. Kalian tinggal. Klik kiri ke blok. Yang mau kalian jadiin tempat. Untuk nge-gacanya. Klik kiri. Udah jadi dong. Udah. Kayak gitu. Jadi. Kalau kalian mau gaca. Kalian butuh uang 100 ribu. Dan. Ya. Seperti itu. Bedanya. Kalau misalnya yang disini tuh. Pakai key ya. Pakai key ini. Misalnya pakai. Burhan kiri. Eh. Burhan kiri. Pakai burhan key. Kalau ini pakai. Viva key. Kalau yang tadi tuh. Cuman butuh uang 100 ribu. Tinggal gaca. Misalnya aku punya uang 100 ribu nih. Kalian tinggal. Gaca disini. Klik kanan. Udah jadi dong. Sangat easy peasy. Lemon squeezy. Udah. Karena ini. Ini ampas sih. Ya. Hadiannya semua dua doang. Dah. Gini sih. Eh. Sorry kalau misalnya. Eh. Penjelasannya itu agak cepet. Dan. Belibet. Jadi. Ya maafkan saya. Jadi. Kalau misalnya kalian gak paham. Kalian bisa. Kalian bisa nonton ulang. Kalian bisa nonton lagi. Sampai kalian paham. Dan. Kalau ada yang ditanyain. Tinggal komen di bawah aja. Jangan lupa. Like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih yang udah mau nonton. Dari awal sampai akhir. Dan. Jangan lupa join. Algalaxy. Link ada di deskripsi. Jadi. Kalau kalian ada yang mau ditanyain. Kalian bisa tinggal. Tanya di discord ku aja. Dan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.